Halo teman-teman, kembali lagi di channel iPlan Indonesia Kali ini MinPlan akan memberitahu bagaimana cara polinasi Setelah itu informasi terkait polinasi, berapa lama sih seedpotnya mateng Terus polinasi itu yang bagus seperti apa, mengukur kualitas polen juga Akan kita bahas di video kali ini Oke teman-teman, yang pertama kita akan bahas terkait polinasi adalah Bunga ketika mekar itu tidak semuanya putiknya terbuka Contoh Contoh nih Nah Oke Ini kita ada Di sini ya Ini kita ada dua astro Yang satu kondisi putiknya terbuka, yang satu tertutup Nah kalau yang kondisi putiknya terbuka, ini lebih gampang untuk dipolinasi Terus yang ketutup gimana Min? Yang ketutup itu ada dua opsi Kita bisa lakukan secara paksa Atau yang kedua kita tunggu besok Karena astro itu umumnya dia berbunga dua hari Hari pertama dan hari kedua Jadi kalau kaktus atau putiknya masih tertutup di hari pertama Biasanya hari kedua sudah terbuka Kalau hari kedua belum terbuka Ya jangan apa Ya mau gak mau kita harus paksakan gitu ya Oke Setelah itu Min gimana kalau misalkan Kalau misalkan ternyata Oh jangan, jangan itu Itu ntar terakhir aja Oke Terus setelah itu Gimana caranya memilih polen yang bagus Nah polen ya Sekarang kita ngomongin kualitas polennya dulu Karena ada Berdasarkan pengalaman Min Pen Ada polen Yang memang ketika dibuat polinasi itu Gampang jadi Ada juga polen yang ketika dibuat polinasi Sulit jadi Yang gampang jadi itu Biasanya ciri-cirinya adalah Tepungnya banyak Kayak Kan polen itu kayak bubuk gitu ya Kayak bubuk Jadi bubuknya kalau kita ambil Nanti udah kelihatan gitu loh Tunggu Oke teman-teman Kita coba nih ya Kita ambil polen disini Nah Oke Nah nih Lihat Kelihatan gak? Kayak banyak Apa? Bubuknya tuh banyak dia Nah Ini nih nih Di tangan nih Nah Kalau bubuknya banyak kayak gini Ini berarti Kita untuk polinasinya juga jauh lebih gampang Kalau bubuknya banyak Nah kadang tuh ada yang bubuknya kering Nah itu agak sulit Oke Kalau untuk Tadi kan Masalah kualitas polen ya Kalau di Kalau di MinPlan Kualitas astro-nya sendiri Misalkan kayak ini Ini astro nudum nih Min Kalau nudum Baiknya dipolinasi sama apa? Kalau misalnya kita punya stok yang bagus V-Type Contohnya Kayak ini ya V-Type Terus Varigata Nah Kalau lagi ada yang berbunga Boleh Atau Kiko Contohnya Nah Atau jenis Kiko Kayak gini Belum mekar Tapi ini besok nih Kalau ada Kiko Pakai Kiko Kayak gitu ya Nah Kalau di Greenhouse MinPlan Rata-rata Silangan yang MinPlan lakukan Selalu seperti ini Karena memang Kita stoknya ada Jadi Kalau kayak jenis nudum Super Kabuto Atau Fukuryu Atau Asterias Biasa Itu MinPlan Selalu silang Dengan V-Type Varigata Atau Kiko Atau bahkan jenis-jenis lain Yang memang lagi berbunga Misalkan Oibo Rensei Hanazono Dan sebagainya Gitu ya teman-teman Tapi kalau gak ada Ya mau gak mau Kita silang Kawin silang aja Seadanya gitu kan Yang penting Seatpotnya jadi dululah Oke Nah Selanjutnya kita akan coba Terkait Praktek polinasinya ya Oke ya Teman-teman sebelum polinasi Kalau MinPlan Biasanya siapkan Gunting Terus Terus Pidol Atau Bullpen ya Terus Pincet Nah pincet ini nanti Buat polinasinya Kalau gunting nanti Buat Sama kertas label Ya kalau bisa Yang anti air Oke Polinasinya ya Kita akan polinasi Nudum ini Dengan Dengan yang mana Polinasi sama V-type Atau sama Farigata Saya tahu Iya Voting aja Voting Pakai Far Atau pakai V-type Far Far V-type V-type Gak tampon Luan Iya Ki V Oke Jadi Karena Hasil voting internal Kita memutuskan V-type V-type guys Jadi ya Far Maaf Kita ambil Polennya nih Eh tolong ya Yang buat reels Eh yang buat reels Ini penting nih Oke ya Kita ambil dulu Polennya Nah kayak gini aja Oke Nah Setelah itu Nah Polennya ini Kita akan Gesekkan Digesek guys Ke putiknya Yang udah terbuka ini ya Jadi kita gak perlu Nah Itu jelas-jelas Gini itu gak perlu Yang penting adalah Kita bisa Kita gesekin aja Ke Putiknya Contohnya kayak gini Nah Selesai Sesimpel itu Sebenernya Ini karena Putik Polennya masih ada Kita ambil lagi Oke Jadi sebenernya Kayak gitu aja Kayak gitu aja Untuk cara kita Untuk polinasinya Setelah itu Diapain Min Kalau aku Biasanya selalu Kasih Label Supaya buat tanda Ini Ini sheet pot nanti Bapaknya siapa Maknya siapa Gitu maksudnya ya Jadi siapa Padernya Siapa Modernya Eh Modernya gampang Padernya yang penting Polennya Kenapa sih Harus kita silang sama Yang bagus-bagus Harapannya Supaya nanti Anaknya Dari Anaknya itu Bisa Nurun ke Ibunya Atau ke bapaknya Gitu ya Jadi supaya naik Kasta lah Dari astro yang nudum Atau super kabuto Jadi V-type Contoh nih Ini adalah contoh Hasil silangan Min plan Untuk Super kabuto X V-type Kita lihat disini Ada beberapa Yang memang udah kelihatan Corak V-type nya Contohnya yang ini Deketin gak apa-apa mas Kelihatan ya Contohnya yang ini Terus ini juga nih Udah kelihatan lah Bakat-bakat V-type nya Nah Terus Kalau misalkan nanti Ternyata super kabuto X V-type Keluarnya Kiko Kayak gini Gimana Min Ya gak apa-apa Karena memang Pada awalnya ya Mereka karena mutasi Itu masih sangat memungkinkan Ya berarti jackpot lah Ibaratnya Atau Hoki Bahkan nudung X nudung pun Kita bisa dapet Kiko Bisa dapet Jenis-jenis lain gitu Bisa Cuman kesempatannya itu kecil Lebih baik kalau misalkan Memang ada gen Induk Kiko nya Itu pasti lebih baik Gitu Nah tadi itu Sekilas info aja Kita lanjutin Jangan lupa kita kasih label Jadi labelnya adalah Ini mau di take Ludung X V 4 Tanggal 29 29 722 Terus ini SK SK X V 4 Tanggal 29 07 Nah Jadi kayak gini ya Min Eh Min Jadi kayak gini ya teman-teman Jadi kita kasih label Silangannya apa Father Eh Father sama Modernnya apa Bapak ibunya apa Terus kita kasih tanggal Polinasi Jadi nanti Kita bisa tahu Kapan sih dia Tanggal polinasinya Kita selipin aja Tinggal diselipkan Kayak gini Sip Nah Biasanya Dalam rentan waktu 3 Sampai 7 hari Kalau misalkan Dia ini berhasil Dipolinasi Itu udah kelihatan Berbeda Contoh Nah Ini 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 Barusan nih Nah Contoh ini ya Ini kita polinasi Tanggal 27 Sekarang 29 Berarti 2 hari yang lalu Ini udah kelihatan Polinasinya berhasil Lihat disini ya Kelihatan kayak Menggendut Bagian bawahnya Menggendut Nah Kalau yang disebelahnya ini Ini polinasi Tanggal 14 Ini tanggal 14 Yang lebih gendut Nah yang disebelahnya ini Tanggal 27 Bulan Juli Bulan 2 hari yang lalu lah Gitu ya Kayak gini nih Kalau yang Ciri-cirinya yang udah berhasil Nah Biasanya Minplen Kalau setelah polinasi Itu minplen selalu Taruh di kolong meja Minplen taruh di kolong meja ini Selama kurang lebih 2 sampai 4 hari Ini ya Biasanya kalau habis Minplen polinasi Itu minplen taruh di bawah meja Kayak gini Oke Nah ini ada temen-temennya Yang udah polinasi duluan Nah Oke Taruh aja di bawah meja Kayak gini Nanti 2 sampai 4 hari kemudian Baru kita Pindah lagi naik ke atas Oh iya Ada satu lagi yang lupaan Min Kalau misalkan yang berbunga Cuma satu Gimana Min Jadi Kapan nih Buat kebunmu sendiri Yuk Cari tanaman yang kamu mau Akses ipland.id Sekarang Ya bener Gono Cak Polen Polen Ya temen-temen Dengar sendiri ya Cak Pugu bilang bener Halo guys Oke Eh modern gampang Fathernya yang mending Polennya Kenapa sih Harus kita silat Kenapa sih Harus kita